Pada upacara peringatan hari berdirinya Polda Kepri yang dihadiri oleh unsur-unsur pimpinan Provinsi Kepri dan Kota Batam, para tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat, Kapolda Kepri Irjen Poldi Ditwijarladi sempat menjabatkan secara singkat tentang sejarah berdirinya Polda Kepri sejak 13 tahun yang lalu. Berdasarkan surat keputusan Kapoldi, nomor polisi surat keputusan garis miring 09, garis miring 3 Romawi, garis miring 2005, garis miring tanggal 3 Maret 2005, telah dibentuk Polda Kepri dengan status Polda Persiapan dan saat itu masih merupakan bagian dari Polda Riau. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 2006, ditingkatkan menjadi Polda tipe B2. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2016, Polda Kepri telah ditingkatkan statusnya menjadi Polda tipe A. Sementara, Mapolda Kepri yang terletak di Jalan Hang Jebat, Batu Besar Nong Sabatam, pada tanggal 22 Agustus 2008 telah diresmikan dan dipergunakan. Kapolda juga mengatakan semua pihak harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Dengan adanya potensi kerawanan gangguan kamtip mas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti terorisme, peredaran gelap narkoba, perjudian, maupun tindak pidana korupsi, Polda Kepri terus berupaya semaksimal mungkin menampilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya beberapa kasus besar, seperti narkoba, penyeludupan BBM, illegal phishing, trafficking in person, perampakan dan pencurian serta perjudian. Kapolda Kepri mengajak kepada seluruh jajaran personel untuk bahu-membahu dan menjaga soliditas guna membesarkan nama baik Polda Kepri agar menjadi Polda yang berprestasi dengan melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tunjukkan peran, sikap, dan perilaku tauladan sebagai anggota Polda yang profesional, modern, dan terpercaya. Ini menjadi Polda, tiba-tiba, dengan kakak Polda. Dibirat mungkin akan memberikan sarana untuk perindakan dan pengawasan wilayah hukum jajaran Polda kami yang sangat luas dan terdiri dari 96% wilayah peregrat. Dan bagi kami seperti ini, kami berharap, sama-sama semua, melalui rekan-rekan, saudara-saudara saya, media yang saya banggakan ini, untuk meningkatkan jadinya bersama yang baik. Utamanya juga turut serta aktif menanggir narkoba yang beredar di rumah kita untuk memandu juga kegiatan-kegiatan perjudian, saya bilangnya perjudian yang merupakan nanti kami, kita ikut juga menanggir narkoba dan menanggir narkoba. Polda Kepri terdiri dari tujuh satker kewilayahan, yaitu Polres Tabes Barelang, Polres Tatanjung Pinang, Polres Tatanjung Balai Karimun, Polres Natuna, Polres Lingga, Polres Bintan, dan Polres Kepulauan Anambas. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata! Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata!